Intro Wakil Gubernur DKI Jakarta, Jarod Saiful Hidayat Didampi Kepala Dinas UKM Provinsi DKI Jakarta, Irwandi Meresmikan Sentra Kuliner PKL Loksem JS14 dan Pujasera Blok S yang berada di Jalan Birah 2, Kelurahan Rawaw Barat Kecamatan Kubaran Baru, Jakarta Selatan pada hari Senin 6 Maret 2017 Dinas UMKM Provinsi DKI Jakarta yang bekerja sama dengan PT Sinar Sosro membangun dan merenovasi lokasi sementara JS14 dan Pujasera Blok S ini Terdapat 36 kios pada lokasi sementara JS14 dan 39 kios pada Pujasera Blok S Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Jarod Saiful Hidayat mengatakan, pihaknya akan memperbanyak tempat-tempat jajanan yang sehat bersih dan higienis dalam bentuk lokasi sementara atau lokasi minat karena kedepannya, sentra-sentra kuliner ini akan menjadi bagian dari tujuan wisata di Jakarta Sinar Sosro yang sudah bekerja sama dengan kita luar biasa membantu seorang-seorang kita para PKL dan memang kita akan perbanyak Pak ya perbanyak tempat-tempat jajanan yang sehat, yang bersih, yang higienis gitu ya dalam bentuk baik itu loksem maupun lokbin karena kedepan ini, sentra-sentra kuliner ini menjadi bagian dari tujuan wisata di Jakarta tentu harus bagus banget dan ini perlu terus-terus dilakukan bukan karena saya ini termasuk orang yang sangat hobi jajan di PKL suka makan di PKL karena biasanya lebih enak gitu ya disini yang terkenal isi saya bilang itu bakso bakso, katanya lipak, bakso kumis sama-sama yang lain juga terkenal semua sebenarnya, enak semua tolong kantor-kantor wali kota, kantor-kantor camat bahkan kantor kelurahan bahkan lapangan-lapangan sekolah tempat itu kan banyak gede-gede yang masukin saja masukin saja disitu tapi diseleksi di data didaftar sehingga siapapun yang jualan disitu datanya lengkap dari Pujasera, Blok S, Kebaran Baru, Jakarta Selatan tim Liputan Kominfo dan Statisik Jakarta Selatan melaporkan sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax